Kesetaraan gender seharusnya terjadi ketika kita bersikap adil Dan fondasi untuk kesetaraan itu adalah adab Tanpa adab maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil Oleh sebab itu Pemprov DKI khususnya Dinas Tenaga Kerja Harusnya selalu mengumumkan secara transparan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta Dan dibagi sesuai dengan prosentase yang diharapkan dan diinginkan oleh perundang-undangan Oleh sebab itu mari kita kembali menjaga adab Supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan Tidak malah membuat perasaan rakyat tidak adil Terima kasih